cowok asal Korea ini sangat ketakutan dan bingung banget karena setiap dia pulang kerja jam 1 subuh GPS yang dia pake selalu arahin dia ke kuburan dan ngerinya setiap dia sampe di kuburan itu ada muncul suara tangisan wanita kayak gini awalnya pria ini mengira kalo GPSnya itu rusak jadinya dia coba periksakan tapi 4 orang mekanik yang periksa bilang kalo GPSnya itu baik-baik aja cowok ini pun sangat yakin pasti ada sesuatu yang gak beres di dalam kuburan ini sampe akhirnya dia memanggil polisi dan seorang dukun untuk memeriksa kuburan itu setelah diperiksa dukun perempuan ini sangat yakin kalo ada sesuatu yang sedang minta tolong dari dalam kuburan ini dan tiba-tiba polisi jadi curiga karena dia bilang kalo beberapa bulan yang lalu di tempat ini sempat ada kasus orang hilang dan belum ditemukan sampe sekarang karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akhirnya polisi memutuskan untuk memasukkan kamera kecil ke bagian bawah kuburan ini dan saat mereka pergi ke kantor polisi untuk melihat hasil rekaman dari kamera itu akhirnya terbongkar semuanya ternyata lanjut part 2 lanjut part 2 seorang cowok asal Korea sangat ketakutan karena setiap dia pulang kerja jam 1 subuh GPS yang dia pake selalu arahin dia ke kuburan dan ngerinya lagi di kuburan itu selalu terdengar suara tangisan wanita kayak gini karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan cowok ini pun memanggil polisi dan seorang dukun untuk memeriksa kuburan ini saat sampai di lokasi polisi pun memutuskan untuk langsung memasang sebuah kamera kecil ke dalam kuburan ini lalu saat mereka pergi ke kantor polisi untuk melihat hasil rekaman dari kamera itu mereka kaget banget karena ternyata disitu terlihat ada sebuah sinyal warna merah dan artinya itu tanda bahaya karena penasaran mereka pun berencana untuk kembali lagi ke kuburan itu dan membongkar kuburan itu sebelum semuanya terlambat tapi saat mereka sudah sampai di kuburan itu tiba-tiba suara tangisan itu terdengar lagi sampai akhirnya mereka memutuskan untuk langsung mau membongkar kuburan ini dan kemudian saat kuburan ini mau dibongkar tiba-tiba semuanya berteriak ternyata mereka melihat lanjut part 3 karena penasaran sebenarnya itu kuburannya siapa akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke kuburan itu dan berencana untuk membongkarnya lalu saat mereka sudah sampai di kuburan itu tiba-tiba suara tangisan misterius itu muncul lagi hal itu pun membuat mereka menjadi ketakutan dan mereka langsung memutuskan untuk pulang aja keesokan harinya cowok ini coba bertanya ke Pak RT sebenarnya itu kuburannya siapa dan Pak RT bilang coba tanya sama penjaga kuburan yang ada disitu cowok ini pun pergi bertanya kepada penjaga kuburan dan para penjaga kuburan itu bilang kalau sebenarnya itu adalah kuburan dari ibu cowok ini yang sudah meninggal sejak 30 tahun lalu tapi karena belum percaya cowok ini pun langsung pulang ke rumahnya dan mau mengecek biodata dari ibunya dan setelah diperiksa ternyata bener aja nih itu adalah kuburan dari ibunya yang sudah meninggal 30 tahun lalu setelah melahirkan cowok ini dan akhirnya cowok ini pun menjadi sadar kalau mungkin saja selama ini ibunya kangen sama dia makanya dia selalu diarahin ke kuburan itu eh sebelum lanjut yang cita-citanya pengen bahagiain orang tuanya like dan subscribe ya terus komen aku mau yang gak mau kalian maunya apa guys cowok asal Korea ini punya rahasia dia bisa makan sebanyak ini sampai 60 piring susi dan gak pernah kenyang kok bisa ya jadi cowok ini tuh doyan banget makan yang dimana kalau jam istirahat atau pulang kerja dia bisa makan sampai 60 piring susi kayak gini padahal orang biasa itu cuma makan 5 sampai 6 piring sebelum lanjut yang like dan subscribe aku doain kalian kelak masuk surga ya guys langsung komen amin tapi ternyata dia belum kenyang karena setiap pulang kantor dia itu masih makan gorengan makan topoki lalu saat jam pulang kerja dia itu lanjut lagi makan 10 porsi daging kayak gini gak berhenti sampai situ pas sampai di rumah dia masak lagi 4 butir telur lalu dikocok dengan nasi lalu dimakan karena penasaran akhirnya cowok ini perutnya diperiksa sama dokter dan dokter itu bingung banget pria ini menggunakan kekuatannya memberhentikan waktu saat lagi pertandingan bola supaya timnya bisa menang dan akhirnya gak nyangka banget jadi awalnya pria ini mengubah semua orang menjadi patung supaya dia bisa masuk ke stadion tanpa membeli tiket pria ini pun berhasil masuk ke dalam stadion dengan sangat mudah tanpa diketahui sama siapapun saat masuk ke dalam stadion waktunya kembali berjalan dan semua orang menjadi normal tapi karena melihat tim jagoannya sedang kalah dia kembali memberhentikan waktu dan dia langsung masuk ke dalam lapangan untuk memindahkan bolanya supaya timnya bisa dapat poin tapi tiba-tiba dia kaget banget melihat waktunya itu sudah mau normal lagi dan dia langsung lari keluar dari lapangan cowok asal Korea ini sangat ketakutan dan bingung banget karena pas dia foto istrinya dia baru sadar kalau ternyata di belakang istrinya ada penampakan tangan anak kecil kayak gini sebenarnya itu tangannya siapa? kalau fotonya ini dilihat baik-baik dari bawah sampai ke atas disitu bener-bener gak kelihatan sama sekali kepala dan juga badannya yang kelihatan itu cuma sosok tangan anak kecil selain itu pas suaminya coba cek-cek lagi foto-foto yang ada di HP-nya ternyata ada lagi nih penampakan sosok bayangan hitam pada saat dia foto anaknya dari dalam mobil sosoknya itu berwarna hitam badannya tinggi besar dan juga kepalanya seperti laki-laki botak cowok ini pun sangat yakin pasti ada sesuatu yang gak beres yang sedang meneror keluarganya karena penasaran dia itu coba fotoin anaknya sampai dua kali dan ternyata bener aja nih di foto yang kedua itu gak ada penampakan sama sekali dia pun mencoba memeriksa di belakang mobilnya sebenarnya disitu ada bayangan apa sih tapi ternyata gak ada apa-apa karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akhirnya foto-foto itu dibawa pergi ke ahlinya untuk diperiksa dan saat foto itu diperiksa tiba-tiba ditemukan sesuatu yang mengerikan banget dan akhirnya terbongkar semuanya ternyata lanjut part 2 lanjut part 2 cowok asal Korea ini sangat ketakutan dan bingung banget karena pas dia foto istrinya dia baru sadar kalau ternyata di belakang istrinya ada penampakan tangan anak kecil kayak gini sebenarnya itu tangannya siapa karena penasaran cowok ini coba periksa di belakang mobilnya sebenarnya disitu ada bayangan apa sih tapi pas dia periksa ternyata disitu gak ada apa-apa karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akhirnya foto-foto itu dibawa pergi ke ahli untuk diperiksa dan pas foto itu diperiksa sama ahli disitu mereka langsung merinding ketakutan karena saat cahaya fotonya itu digelapkan ternyata dia mengatakan sosok bayangan hitam itu memiliki wajah berwarna merah seperti habis menghisap darah karena takut anaknya menjadi korban mereka pun memutuskan untuk menjebak sosok penampakan itu dengan cara memasang 4 jenis kamera di setiap sudut mobil mereka juga memasang sebuah kain berwarna biru supaya penampakan hitam itu bisa terlihat dengan jelas sampai akhirnya saat cewek ini masuk ke dalam mobil untuk mengambil foto tiba-tiba dia berteriak ternyata dia melihat lanjut part 3 cowok asal Korea ini sangat ketakutan karena pas dia foto istrinya dia baru sadar kalau ternyata di belakang istrinya ada penampakan sosok tangan anak kecil seperti ini jadi untuk mengetahui sebenarnya itu penampakan apa mereka pun memasang 4 jenis kamera di setiap sudut mobil mereka juga memasang kain berwarna biru supaya penampakan itu bisa terlihat dengan sangat jelas dan akhirnya saat cewek ini masuk ke dalam mobil untuk mengambil foto ternyata hasilnya mereka tidak menemukan penampakan disitu karena masih belum mau menyerah wanita ini coba memasang sebuah stiker di kaca mobil karena dia curiga bisa saja itu adalah bayangan dari bekas stiker yang dulu pernah ditempel di mobil ini tapi sudah dicabut dan setelah stikernya itu sudah dicabut dan dia coba foto lagi ternyata bener nih disitu ada bekas bayangan stiker lalu untuk di foto yang pertama ahli itu curiga kalau ada sosok anak kecil yang gak sengaja lewat di belakang wanita ini saat mau di foto tapi sampai sekarang ahli itu masih penasaran apakah itu memang sosok anak kecil yang gak sengaja masuk ke dalam foto ini atau apakah itu sebenarnya penampakan hantu yang sengaja memperlihatkan wujudnya ke dalam wajah foto ini nah kalau menurut kalian apakah itu memang sosok hantu beneran atau apakah itu cuma sosok anak kecil yang gak sengaja lewat di belakang ibu-ibu ini coba komen ya oke guys thank you ya buat kalian yang udah nonton video ini dan sampai jumpa lagi di video-video yang berikutnya dadah selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax